Film ini mengklaim bahwa remaja pria yang ada di film ini adalah seorang remaja pria yang paling ganteng dan paling menarik. Tapi sayangnya dia memiliki suatu penyakit langkah yang membuat ketika dia menatap orang atau orang menatap mata dia atau muka dia, maka orang tersebut langsung mati. Wah gila. Tapi film ini lu tenang ya, film ini dibalut dalam komedi romantis yang sangat menarik, sangat ringan, sangat menarik, dan twist yang sangat menarik. Lu harus nonton dan ini gue rekomendasikan banget. Lu dengar penjelasan singkat kuah. 1, 2, 3, asyong. Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel. Yes, kali ini gue akan bahas film komedi romantis yang unik banget. Ini gue pengen kasih tau lu ya, di Rotten Tomatoes itu nilai 98% dari audiensnya. Ini bener-bener nih gue bikin gue penasaran dan akhirnya pagi-pagi ini gue tonton. Gila ini film sih bagus banget ya, bagus banget. Gue kalau bisa kasih nilai ini adalah 9 dari 10. Entah ya karena emang gue lagi butuh hiburan di pagi ini atau gue pengen yang ringan-ringan. Tapi lucu, lucunya tuh absurd atau gak? Absurd, underrated. Ini film underrated. Luxe Dead Skill. Gila. Film yang judulnya ini ngingetin gue sama judul lagu itu ya band Amerika Montel Crew. Hampir mirip nih, Luxe Dead Skill. Ini jadi sypnosis ya, gue singkat aja ya untuk jelasin film ini ya. Karena gue mau rekomendasikan lu banget film ini. Sypnosis ya, ada seorang anak yang lahir. Itu tuh, ini film nih mengklaim, film ini mengklaim bahwa ini adalah anak paling ganteng. Anak paling menarik sedunia nih. Tapi, ini membuat sebuah penyakit ya. Penyakit tuh yang gak masuk akal sebenernya sih, gak masuk akal. Yaitu kalau dia natap orang atau orang natap dia, mata dia, atau muka dia. Karena saking menariknya orang itu langsung mati. Lu kebayangkan, ini gila ide ceritanya, gila juga kan. Yang mainin si Brandon Flynn. Brandon Flynn itu pemain 13 Reasons Why. Dia jadi nih, seorang anak nih yang sebenernya tuh karena semakin besar-semakin besar, karena dia bisa mayat-mayat tuh bertumpuk. Karena nih, orang yang ngeliat dia tuh langsung mati. Lu kebayang kan? Kebayang gak? Kebayang gak? Lu kebayang gak kira-kira tuh? Liat langsung mati penyakit. Apa tuh? Penyakit langka ya, seperti itu ya. Yang gak masuk akal sebenernya. Tapi, ini gue kasih tau ya. Di balik jalinan ceritanya tuh, lu akan menemukan tuh lucu sekaligus apa ya, terharu di saat yang bersamaan sih. Ini film membawa lu terombang ambing nih. Lu bingung, lu kadang bingung nih film arahnya tuh, kita tuh gemes kadang, kadang kita ketawa ngakak, kadang kita, ntar endingnya lu bisa liat juga. Endingnya ini masuk akal. Menurut gue ya, endingnya ini atau kita bilang premisnya kan menarik ya, tapi di endingnya tuh bikin kita tuh kadang berpikir, wah ya ya dalam hidup memang mungkin bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kadang kita tuh, jadi semakin terakhir atau semakin film itu berjalan, kita tuh masuk pikiran ini surah darah, ini masuk kepikiran penonton bahwa sebenernya hal-hal seperti ini tuh, mungkin aja dari jalinan ceritanya tuh membuat kita tuh berasa tuh ini film masuk akal. Seperti itu. Terus dia juga ya, jadi karena, ini gue gak kasih tau secara spoiler, ini bukan spoiler ya, di awal lu deh kayak liat ya di trailernya tuh, ketika dia bayi aja, dokternya aja bilang, wah ini ganteng banget, menarik banget, kayak langsung mati dokter. Seperti itu. Nah terus singkat cerita, ketika dia udah remaja, dia karena dia stress, ini bukan spoiler ya, karena dia stress, karena dia kesepian, gak bisa dunianya tuh kayak bener-bener tuh tertutup. Jadi dia harus dari kecil tuh harus ditutup, mukanya tuh kayak kacamata, mukanya diperban. Nah sampai akhirnya ketemu seorang cewek, ketemu seorang cewek, yang dimana nih, dia ketemunya nih momen ketemunya juga unik, ketika dia mau bunuh diri. Ini bukan spoiler ya, ketika dia mau bunuh diri, nih cewek dateng dengan santainya bilang, eh lu kalau mau diri kurang tinggi tuh jembatan. Seperti itu. Nah akhirnya berlanjut deh, sampai premis cerita ini berkembang, dan twistnya juga menurut gue nih sangat menarik. Lu pasti penasaran, dan ini film sangat gue rekomendasikan banget. Gila nih film, bagus banget nih suradara nih si Kellen, siapa sih namanya nih? Kellen Moore ini menurut gue, dia baru film ini sih, yang lain tuh film-film yang gak terlalu terkenal. Ini menurut gue nih, jenius banget, kepikiran aja, dan ini salah satu hiburan yang sangat menarik ya. Kalau lu lagi pengen dapetin film lucu, film romantis, film absurd, film dark comedy, yang sekilas gak masuk akal, tapi lu bisa terima dengan lapang dada, bisa lu terima dengan hati yang penuh riang, hati yang penuh campur aduk deh, ntar gue takut deh, ntar spoiler, kalau misalnya gue kasih tuh endingnya, seperti itu. Kayak twistnya ini sangat menarik, dan gue sangat rekomendasikan film ini. Oke? Looks Dead Skill. Gila. Gak nyang, itu audiensnya Rotten, sampai kasih 98%, sedangkan kalau di Rotten Kritikus ya, sama IMDB, itu 63% ya, kalau IMDB 63%, kalau dari Rotten yang Kritikus, dia belum ada kasih nilai, di Metacritix juga belum kasih nilai, gue yakin nih, kalau di Metacritix, nanti berapa seminggu lagi nih, ngasih nilai, atau ngasih rating, pasti bakal tinggi. Film ini baru rilis, di tanggal 19 Juni ya, jadi masih hangat banget, baru 3 hari film ini, gue rekomendasikan lu banget, untuk nonton film ini. Oke? Sampai sih dulu ya, yang pasti gue, suasana hati gue campur aduk nih, tapi lebih baik seneng ya sih, abis nonton film ini. Oke? Kalau lu ada saran, ada masukan, ada film yang pengen gue pengen bahas, lu jangan lupa DM, atau lu komen, kalau lu suka lu like, lu subscribe. Oke? Terima kasih. Hasta la vista. 1, 2, 3.